Kepala di Separta Kota Batu, Arief Asidik, mengatakan pulihnya sektor pariwisata sangat berpengaruh signifikan terhadap perputaran roda perekonomian Kota Batu. Mengingat industri pariwisata menjadi sektor andalan sebagai pendongkrak pertumbuhan pendapatan daerah. Indikator pertengahan tahun sudah memberikan lampu hijau akan pertumbuhan pariwisata. Perhitungannya hingga September 2022 ini sudah di atas 5 juta wisatawan yang datang dan memasuki bulan Desember ini sudah menyentuh angka 7 juta. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat pada pergantian tahun 2022 dipastikan wisatawan akan terus berdatangan ke Kota Batu. Beragam strategi pun disusun untuk menarik minat kunjungan wisatawan ke Kota Batu, salah satunya melalui penyelenggaraan event. Ya, Alhamdulillah di tahun 2022 Kota Wisata Batu kembali mendapatkan kepercayaan dari wisatawan yang sangat luar biasa. Nah, kuncinya kami beserta dengan seluruh pelaku industri pariwisata, asosiasi-asiasi kompak untuk bisa promosi, bisa menyampaikan bahwa Kota Batu siap dengan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan. Kita punya jargon ayo wisata ke Kota Batu yang aman, sehat, bersih, dan lestari. Nah, apa dampak positif bagi Kota Batu, pelaku wisata, dan masyarakat Kota Batu? Data kita sampai dengan awal Desember kemarin, kita sudah hampir mencapai 7 juta wisatawan. Itu angka yang cukup fantastis karena rekor kita tertinggi, itu didapat pada tahun 2019 ya, sebelum pandemi COVID-19, itu sudah 7,24 juta. Jadi kami yakin bahwa target itu bisa melampaui atau bahkan cukup signifikan lah penambahannya, itu nanti kita dapatkan di tahun 2022. Pokoknya kita harus selalu melakukan antisipasi, selalu koreksi semua terhadap seluruh layanan pariwisata Kota Batu, agar supaya kembali Kota Batu mendapatkan kepercayaan wisatawan yang terbaik. Targetnya sendiri berapa sih Pak? Sebenarnya target kami tahun 2022 ini 5 juta, 5 juta saja. Tapi alhamdulillah, di tahun ini, di bulan ini sudah lebih target kita, sudah terlampaui, dan ini semua luar biasa untuk kota wisata Batu. Dari Kota Batu, Akbar A.TV melaporkan.